Intro 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 Oke, balik lagi sama gue Aldi Raius di channel VELAPTER Lengkap dan terupdate apalagi kalo gue di HSRWheel Yoi, kali ini gue bakal bikin video kembali lagi ke Racing vs Elegant Nah, kemarin banyak banget, bang bagus nih Bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi ya, sampe DM-DM, bang bikin lagi dong Nah, kemarin kita udah bikin yang ring 15 Sekarang kita mau bikin yang ring 16 ini Ya, ini di belakang gue ada Beberapa line up ring 16 dari HSRWheel Gue akan pilihin mana dia yang racing, mana dia yang elegan Yang oke, ini dia untuk pilihan pertama Nah, untuk yang pertama ini udah kita siapin Ini adalah HSR Tollire Dengan spesifikasi ring 16 Lebarnya 7 dengan offsetnya 35 Nah, untuk PCD nya sendiri Dia di double PCD 400 dan 414 Oke Ini gue masukin ke kategori elegan Kenapa? Karena dia lebih condong di bagian warna dari velg tersebut Ya, ini ring 16 Ini warnanya two tone Black and polished Yang dimana rata-rata velg keluar dari dealer ya Velg nya warnanya two tone kayak begini Ya, ini sebenernya bagus sih buat ke... Kadang-kadang gini loh, ada orang yang mau ganti velg Tapi dia bilang, gue gak mau yang warna-warna gitu Gue mau tetep tampilannya tuh seperti kayak OEM look gitu kan Nah, ini bisa menjadi opsi pilihan kalian Ring 16 Modelnya juga cakep Dia model-model bintang gitu kan Kayak matahari terpusat di tengah Terus dia memiliki beberapa jaringan-jaringan gitu ya kan Kayak MLM gak sih? Punya jaringan-jaringan gitu Nah, udah gitu di bagian lipsnya ini Dia kayak agak nyondong sedikit ke depan gitu Bikin velgnya modelnya jadi tampak kelihatan lebih gahar dan lebih elegan Ya, ini oke lah Ring 16 ini bayang banget yang bisa pake sih Termasuk kayak Brio, Avanza lama, terus Swift, terus apa lagi ya R3 4 ya? R3, eh 5, R3, R3 5 ya? PCD ya? R3? R3 5, R3 gak bisa Pokoknya lo, city car dengan PCD 400 dan 414 Kalian bisa pake si velg ini nih Oke, selanjutnya gue akan pilih yang kedua Nah, ini kita masuk ke kompetitornya Alias kita masukin ke lawannya Ini adalah HSR Gimkana Ini Boroko series, original design dari HSR Wheel Ini apalagi ya faktanya Fun fact-nya adalah ya hampir sama kayak tadi Dia seperti matahari Jadi dari pusat tengah terus ada beberapa spokesnya Satu, dua, tiga, empat, lima Nah, dia ada 10 spokes Yang di mana antara spokesnya itu Disini kayak ada garis-garisnya Nah, dia ini warnanya grey Nah, ini yang gue bilang Gue masukin dia ke kategori racing atau sporty Ya, karena tadi ya Warnanya berani Berani dengan warna Udah gitu dia Modelnya itu Bolong-bolong gitu loh Ini bagian sini Si banyak yang bisa dimasukin loh ya Jadi untuk angin Supaya remnya tuh gak cepet panas Bagus 16x7 Banyak banget Ya, kalo mau ngomongin 16x7 tuh udah banyak banget nih PCD-nya deh Ya kan Honda City yang sedan bisa City hatchback juga bisa Kalo mau pake ini Honda Jazz Yaris Bakpal bisa Apa lagi Banyak lah pokoknya Vios juga bisa Banyak pokoknya yang bisa pake velg ini nih Ya, ini velgnya juga udah legend banget Udah banyak banget juga yang pake Karena memang model velgnya ini Kalo menurut gue Timeless Sampai kapanpun modelnya masih Banyak dikagumi Ya, setuju gak sama gue? Oke Nah, untuk selanjutnya Yang kita siapin Ini adalah HSR OIC Dengan spesifikasi ring 16 Lebar 7 Dengan offsetnya 42 Nah, dia PCD-nya 5x112 Yang dimana Mobil-mobil yang biasa pake 512 itu Itu adalah Mercy Terus ada BMW yang terbaru juga Udah 512 Terus mobil apa lagi ya? Nah, kurang lebih itulah Pokoknya ini dipake di 5x112 Ya Ini Kenapa gue bilang Dia elegan Sebenernya nih antara elegan dan sporty ini Beda-beda tipis nih Cuman karena dia warnanya two tone Dan Kenapa gak tau kenapa Gue tuh ngeliatnya kalo two tone itu Gak bisa kita Kejarnya ke arah sporty Tapi lebih Kita bisa sebutnya Lebih ke arah elegan Walaupun Secara desainnya Dia Tuh liat tuh Dia memenuhi unsur sporty banget sebenernya Ya Tapi dari warnanya Jadi ini gue kategorikan sporty elegan Ya gue juga bingung juga nih Bisa jadi begini Tapi ya gak apa-apa lah Karena memang velgnya bagus Ya Dia 5 spokes Tapi diantara spokesnya itu ada satu Ada satu garis lagi di setiap spokesnya Tuh Paten banget ya Di sini dopnya paten juga Udah lah Ini cakep nih Bisa buat mobil 5x112 Ring 16 Lebar 7 Offsetnya 42 Ya Ya Lebih ke elegan sih kalo dari warna ya Kalo menurut gue Yaudah kita cari kompetitornya sekarang Let's go Nah selanjutnya Udah kita siapin Ini adalah HSR Ryuk S1 Wah Gue demen banget warnanya nih Oke Ryuk S1 sendiri memiliki spek Ring 16 Lebar 7 Dengan offsetnya 42 Make sure Oh sorry Offsetnya 40 WPCD 400 Dan 414 Ya Untuk modelnya sih udah gak usah draguin lagi Dia Model akar yang lebih mengarah ke Lebih Sporty Dan dari warnanya Ini warnanya yang paling spesial ya boy Menurut gue Warna velgnya yang paling ngeri Ini adalah black chrome Black dan chrome Dicampur deh Jadi kayak gini tuh Kalo di video keliatan gak ya Kurang keliatan ya kalo di video ya Ya kalian harus coba langsung datengnya ke toko deh Fitting Jangan lupa Ya kan namanya di HSR wheel Itu gak lengkap kalo gak pake fitting Jadi kalian harus dateng Fitting dulu velgnya Cobain dulu velgnya Baru kalian bayar Ya Ini bagus banget try S1 Huh Memang dari modelnya udah cakep Warnanya juga cakep banget Udah lah Udah gitu yang gue demen apa Dia tuh kayak Di bagian untuk bautnya tuh Dia agak Konkes ke dalam gitu Tuh Jadi menambah kesan Sportnya tuh makin maksimal banget Keren gak? Iya dong Pasti keren Kita pilih lagi yang lain Nah selanjutnya Ini adalah HSR Wakata Dengan spesifikasi ring 16 Lebarnya 7 Dengan offsetnya 38 Nah Untuk pisi dia sendiri Dia 400 dan 414 Let's say City car yang ada di Indonesia lah Dari Jepang tuh city car masih bisa Ya Yang pertama kita akan bahas Dari desainnya sendiri Dari desainnya sendiri Jadi Dia itu memiliki 10 spokes Hampir sama Ya rata-rata gitu lah ya Kalau velg itu gak jauh-jauh 4 spokes 5 spokes 6 spokes 7 spokes 8 spokes 9 spokes 10 spokes Gak jauh-jauh Itu-itu aja pasti Nah cuman ini ada yang sedikit berbeda Dari 10 spokesnya ini Dia di atasnya itu Kayak dilapisi dengan warna polis Ya Dia kayak agak nonjong ke atas gitu Ngegroove ke atas gitu Dengan warna polis Udah gitu di bagian lipsnya Di perkuat dengan warna polisnya Nah that's why Kenapa gue bilang velg ini Masuk ke dalam velg kategori yang elegan Karena memang dari perpaduan warnanya Kalau dari desainnya mas sendiri sebenernya Udah mengarah ke sporty ya Jadi ini sebenernya lebih mengarah ke sporty elegan Cuman lebih kuat tetap di elegan Itu kalau menurut gue Ya Tapi balik lagi lah Simple Gak perlu pusing-pusing Kalian tinggal datang ke toko Pilih velgnya yang mana Bang Ini, ini, ini Fitting Tempel velgnya Tempel bannya Cobain ke mobil Ya Tenang Gratis Oke Fitting velg di seluruh store kita tuh gratis Gak ada yang bayar Walaupun udah fitting ternyata Kurang suka nih Gini-gini Udah Gak masalah Ulang aja Gak ditagi pasti Ya Iya dong Oke selanjutnya kita cari nih Rivalnya dia nih Oke Untuk yang terakhir ini udah kita siapin Ini adalah HSR Minas Yang dimana velg ini pernah kita pakai juga di Obri Cuman yang ring 15 nya Dia ring 16 Lebar 7 Dengan offset Oh Dengan offset nya 42 Yang pertama dari desainnya Dia ini ada 6 spokes Yang dimana di setiap spokesnya itu Ada groove-groove nya nih Nih liat liat ya Ini ada groove-groove nya tuh Ya jadi memperkokoh tampilan velg nya Udah gitu disini ada yang bosnya-bosnya Nih 16x7 JWL SNI Racing Monoblock HSR Original NX Series Ini merupakan NX Series HSR Minas namanya Yoi Minas itu adalah suatu nama daerah Di daerah Sumatera Utara Dan salah satu Nama makanan yang jadi favorit bagi anak-anak kuliahan Tau gak panjang ada Minas apa? Haha Jawab sendiri Oke Untuk speknya udah oke banget Dan dia dari warnanya ini Warnanya gold Makanya gue bilang Ini lebih ke racing banget Lebih ke sporty banget Bisa bikin tampilan itu jadi lebih Ngaco deh pokoknya Ya Ini pernah kita pakai juga di obri Bahkan kita udah sempet-sempet ganti warna Ganti warna putih Ganti warna merah Ganti warna banyak deh pokoknya Ya Jadi bagi kalian yang mau tampilan mobil tetap lebih sporty Kalian pakai velg ini Jadi tunggu apa lagi Langsung datang aja ke seluruh official store HSR Langsung fitting aja Langsung cobain velgnya Bentar lagi udah mau mudik Jangan sampai kita mudik Tampilan mobil kita masih standar-standar aja Tampilan mobil kita masih gitu-gitu aja Minimal ganti velg Jangan lupa Ya kan Ingat velg ingat HSR Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang